Judulnya ilmu Golek duit gampang Mau, mau Ini rahasia Yang harus diungkap Rahasia harus diungkap Kalau jenengan pengen punya duit gampang Caranya Meluarkannya juga harus gampang Ya Harta itu Tidak akan mau keluar Kecuali sesuai dengan Jalan masuknya Nah ini mahal Ya Tidak usah banyak-banyak saya ngajar malam ini Tapi mudah-mudahan manfaat Barokah Harta tidak akan mau keluar Kecuali Sesuai dengan cara masuknya Kalau cara masuknya halal Nanti keluarnya ke tempat yang halal Kalau cara masuknya haram Nanti keluarnya juga ke tempat yang haram Maka kalau kamu ingin tahu rezekimu Selama ini halal atau haram Caranya lihat saja Kamu belanjakan kemana rezeki itu Kalau rezeki itu dibelanjakan yang halal-halal Berarti selama ini cara dapatmu Yuk insyaallah halal Tapi kalau rezekinya ini Jadi yang haram-haram Berarti cara dapatnya kurang beres Harus diperbaiki Nah kalau Keluarnya yang haram-haram Berarti dapatnya ini juga tidak benar Nah hidupnya juga tidak akan benar Hidupnya akan penuh dengan masalah Kejolak dan lain Sebagainya Nah disini ada satu cara Biar dapat duit gampang Gimana caranya Siapkan dulu Mau kamu buang kemana Ayo Mau buangnya kemana Kalau saya Gitu Saya mau Buat santri Romalton Tanya sama teman-teman saya Waktu saya mau buat pesantri Romalton ini Kira-kira dananya sudah ada belum Mas saya tahu biar jawab Belum Minus berapa Perkiraan yang seperti saya sebutkan Perkiraannya 70 juta Perkiraan loh ya Yang menu wajib Hanya untuk buko sahur Buko sahur Itu perkiraannya 70 juta Belum menu ada khataman dan lain Sebagainya Sementara duitnya nul Berarti kan minus 70 juta Hanya untuk acara ini Minus 70 juta Tapi cara kerjanya Orang mau Buat majlis Ya Mau dakwah Itu tidak ada kalimat minus Yang ada disiapkan Ya Allah Untuk santri Romalton Butuh minimal 70 juta Butuh minimal 70 juta Buat apa Sahur Buat buko Buat susu Buat teh Blah 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 Nah subhanallah ini Belum masuk tanggal 1 Romalton Sudah ada Dapat Walaupun belum sampai Angka itu Tapi sudah Dapat Begitu dapat Oh jombok simpen Nah ini penyakitnya kadang Sudah punya niat Begitu dapat disimpen Eman-eman Gose Tahun ngarep Tahun depan Jangan Makanya saya langsung pergi ke mall Saya pergi ke Carrefour Saya naik mobil ke Carrefour Kemudian saya belanja apa Buat buko Kurmo Ya beli kur Kurma Puluhan dus Terus beli apa lagi Odol Masih ingat kan Setiap santri Dapat Odol Beli odol Terus beli apa lagi Sabun untuk Cuci pakai Pakaian Beli sabun Beli apa lagi Beli minyak Beli apa lagi Beli keperluan untuk Masak Macem-macem Alhamdulillah Uang yang masuk sekitar 7 juta Habis Malam itu Selesai Nul lagi Ya nul Lagi Tapi santri Insyaallah Tidak akan kekurangan Kurma Ya Sampai Malam 17 Ramadan Insyaallah Tidak akan kekurangan Jatahnya itu cukup Dari yang beli Baru itu dikeluarkan Ya Datang lagi Itu dirangit Begitu datang Keluargan lagi Datang Keluargan lagi Caranya begitu Nah kadang orang ini Kena setan Gini mas Contoh ya mas Jenengan niat Mau nyumbang masjid 100 juta Tidak punya duit Terus tiba-tiba Dapat uang 150 juta Tergoda Untuk maki Untuk yang lain dulu Apa langsung sumbangkan 100 juta Jujur mawot Lain dulu Nah itu yang rusak Rezeki kita gitu Yang rusak Begitu Jadi dapat duit Bukannya duitnya Langsung disumbangkan Selain niatnya Tapi dipakai dulu Ini yang rusak Buat kita Tidak berkah Duitnya jadi Tidak berkah Karena sudah disiapkan Untuk Allah Kita pakai Untuk kepentingan Nafsu Dan yang lain Ya Dan mengabaikan Yang sudah kita niatkan Untuk Allah Subhanahu Cara menggait duit Belum Masa sih Belum Oke Belajar dari Ibu-ibu Yang cantik Ini mau mahal Eklan dulu Lanjut boleh Gini loh Bu Biasanya Perempuan kalau cantik Jual mahal Atau jual murah Jual mahal Betul Biasanya Jual mahal Jual mahal Atau mahal Atau mahal sekali Sangat mahal Kalau misalnya Mas-mas ini lewat Terus perempuan tadi juga Apa namanya Lewat Ketemu Ya ke Ketemu Kira-kira Mana yang mengejar Perempuannya 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 atau Yang lakinya Wahyu Wahyu pol Wahyu pol Sugih Matanya loh Matanya yang mengejar Yang mana Yang laki Betul Tapi kalau ada Laki-laki Ganteng Cuek Yang lain Keok Ngoyak-ngoyak Yang satu ini Cuek Perempuan yang jual Mahal tadi Akhirnya Ngelirek atau Nggak ngelirek Penasaran atau Nggak penasaran Noleh atau Nggak noleh Ngejar atau Nggak ngejar Jadi yang dikejar Akhirnya siapa Pria tampan Yang cu Cuek Betul Nah kenapa Kamu susah cari duit Karena kamu Ngejar-ngejar duit Baru sadar Baru sadar Karena kamu Ngejar-ngejar duit Duitnya kamu Ngejar Kulai duit Kulai duit Kulai duit Duitnya ibarat Perempuan tuh Ngibaskan Apa namanya Jareknya Atau ngibaskan Rocknya Ikuti aku Sementara Sementara Para ulama Kiai Habaib Sante Apa duit Yang lain Ngejar-ngejar aku Kenapa dia Cuek Akhirnya duitnya Mulai menawarkan diri Wah Ngirimi satu persatu Duitnya nih Godaan-godaannya Tetap Cuek Bahkan Sak Gembel Seperti yang lagi Ditangkep sama KPK Suruh mengembalikan Uangnya itu Iya 477 miliar Duitnya 477 Berapa angkanya Coba dicek di google Saya takut salah Terus pokoknya Hampir 500 miliar Itu kan ya Wakeh itu Duit KPK Kertas Wakeh itu Misalnya itu Ditaruh depannya Kiai sama Habib Juga ditoleh Kertas Coba awak mau Duit Betul Betul Duit Uang Karena diri Diri kita nih Mengejar duit Duitnya lari Kamu ngejar cewek Ceweknya lari Bahkan gilo Seperti Seperti Gilo Ceweknya gilo Welek Ngoyak-ngoyak Gilo Nah kalau ada yang Ganteng Duduk manis Ceweknya bingung Aku kok Raditoleh Akhirnya Berusaha Mendekat Habib novel Iya Ngomong contoh Saya kalau kasih contoh Yang lain kan Keliru Misalnya Saya kasih contoh Habib saya Habib saya Dicedaki cewek Kan ya keliru Saya bisa dimarahin Orang banyak Betul ya Kalau yang bagus-bagus Contohnya orang Lain Kalau bab jilek-jilek Biar saya Habib novel ya Iya Sok meneng Wah Habib boleh minta fotonya Oh silahkan Makasih Iya Penasaran Sehingga liane Tak jaluk fotoku Sehingga liane Jaluk nomeroku Iki Habib kok meneng Wah ya Kok meneng Wah ya Akhirnya tambah Dia ngajak temen-temennya yang lain Belum pernah aku lihat pria Tidak mengejar diriku Coba kalau kamu deketin dia Kamu kira-kira bisa enggak Menggodanya Oh Masya Allah Satu Sepuluh Dua puluh Satus Jadi tergoda Tapi Tapi Gengsi gitu kan ya Gengsi Masa Habib tergoda Gitu kan ya Masa Habib tergoda Oh Jagai Image Ini cuma contoh Cuma contoh Contoh Karena Kita ini kalau dikasih contoh Ayat-ayat Quran Tidak paham Tidak nyantul Ayat Tidak nyantul Oh Tak arwet kayak ayat Tidak nyantul Dalil-dalil Makanya Tidak ada yang ngasih dalil Ayat-ayat Tidak ada Tawon gak mandek-mandek Kayak gitu Dikir kayak Tawon Baru nanti dijabarkan dalilnya Nasib saya juga bagus Nasib kita apa? Bagus Nah Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya pengen Teman-teman semua Hidupnya lebih tenang Ya hidupnya lebih Tenang Karena terus terang Untuk merubah pola pikir Yang sudah Menjalar di masyarakat Berpuluh Puluh tahun ini Gak mudah Sebab sejak Kita merdeka Kita mulai mendapatkan Pendidikan-pendidikan Dari pola pendidikan Di luar nenek moyang kita Betul-betul Ya pola pendidikan Yang alaba Alaba Import dari sana Pendidikan dari nenek moyang kita Itu tersingkirkan sedikit Demi sedikit Padahal pendidikan nenek moyang kita ini Orang-orang Masya Allah Luar biasa Luar biasa Satu Katanya saja sudah Buat kita cukup tenang Obah Mama Selesai Begitu gak punya duit Istrinya potes Mas Duit Tenang Simbah Obah Mama Maksudnya Ya obah Mama Saya sudah Obah Lama Yontai Nono Lekapan Yombu Ya Mending obah Mama Kalau saya gerak Kita gerak Nanti akan bisa Makan Nanti ada Barok Baroka Udah Tunggu saja Nyantai Tenang Tapi kalau orang yang Yang banyak belajar macam Macem-macem Ya Ikhtiarmu belum betul Usahamu belum betul Makanya kamu gagal Gitu kan Kalau orang Jawa gak begitu Simple Asal kamu sudah obah Kamu akan mamah Selesai Ya Jum'at Obah Terus Gitu kan Obah Terus Sehingga nyantai Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar Itu Nanti akhirnya Dapat Ya seperti cerita saya Waktu Ikut tahlilan Cari roti itu Masih ingat Yang saya Setiap malam Jum'at Disuruh ikut Maulid Terus ibu saya Nanti dapat roti Kalau tahlilan Ya Alhamdulillah Malam Jum'at itu Gak ada yang mati Jadi gak ada tahlilan Gak ada yang ngedum Roti Maulid tetap berjalan Tanpa tahlilan Jadi roti Tidak ada Dapat Malam Jum'at berikutnya Ibu saya bilang Datang lagi maulidan Nanti Insya Allah Ada tahlilan Dapat roti Kau iya Orang-orang yang mati Dua Jum'at berturut-turut Tidak ada yang meninggal dunia Jadi gak ada yang Tahlilan Malam Jum'at berikutnya Subhanallah Ada yang nahlilkan Seribu hari Nah Itu roti Ya Obah Mama Ya Dapatnya kapan Jangan kamu pikir Yang penting mau bergerak Itu Baru pakai ilmunya Orang-orang tua dulu Apalagi pakai ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pakai ilmunya Allah Ta'ala Diawali dari Al-Fatihah Sudah dikasih tahu Bismillahirrahmanirrahim Urib Uribmuking Usah banyak mikir Yang penting Yang penting yakin Sama Allah Lanjutkan ibadah Tugas kerja Ya kerja Belajar Ya bela Belajar Semua akan kamu capek Gak pakai Susah Bahaya Gak akan lelah Gak akan capek badannya Gak capek pikirannya Pertanyaan saya Suruh yakin Begitu mudah Atau susah Susah Kenapa susah Kok susah Kenapa Halo Bu Kenapa susah Bu Jawabannya Karena sudah tidak Bayi lagi Bu Pernah jadi bayi Alhamdulillah Masih ngaku Orang ujuk-ujuk Gerang gitu kan ya Pernah kita Semua pernah jadi bayi Betul kan ya Ada enggak Bayi Tambah besar Dikit Putus asa Terhadap orang tuanya Gak ada Bayi itu Kalau lapar Gak bisa ngomong Modalnya apa Nangisnya gimana Bu Ustaz Iis Bayinya begitu Ustaz Iis Ustaz Iis Ustaz Iis Tonggone Sudah kupingnya Ustaz Iis Ustaz Iis Tetangga ya Itu anaknya Siapa Pertanyaan saya Ibunya Mendengar suara Tangis bayi itu Telinganya sakit Atau sayang Dibengoknya Sakit atau sayang Sayang Betul Kenapa sayang Boe Ibunya Paham Ini anak saya Haus Butuh Asi Kira-kira Ibu kalau lagi tidur Bangun atau lanjut Ada Ada enggak Ibu waras Ibu yang genah Ibu yang betul Bayi anaknya Tercinta Nangis Terus dia noleh Begini Sabar ya Ibu ngantuk Ada enggak Enggak ada Langsung bangun Langsung bangun Digendong Sayang Ya Allah Ya Allah Cuk-cuk-cuk-cuk Ya Macemnya Caranya Biar di Biar diem Betul Tambah umur Ibunya Sayangnya Mulai bergeser Mulai sayangnya Ke handphone Sayangnya Ke handphone Lebih sering Gendong handphone Daripada anaknya Anaknya Udah bisa ngomong Enggak lagi Enggak Anaknya mulai ngomong Bu Ma'am Bu Ma'am Bu Ma'am Bu Ma'am Langsung diambalkan Apa Ngomong Sik Ya pengalaman itu Sik Betul kan Sik Sik Diluk Diluk Sebentar 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 Bu Enggak usah Jawab Bu Ma'am Bu Ma'am Bu Ma'am Suara anak Semakin naik Bu Ma'am Apa kata ibunya Bisa menengkap orang Bisa diam atau Tidak Betul Anaknya diam atau Nambah Nambah Bu Itu aja dimarahin Orang lapar Gitu aja dimarahin Bu Ma'am Bu Ma'am Bu Ma'am Bu Ma'am Ujung Ujung-ujungnya dikasih atau Enggak dikasih Dikasih Walaupun ibunya cintanya Udah bercabang Tetap di Kasih Bener atau bener Sambil ngomel Komentennya Gak bisa Seru nunggu aja Gak bisa Anak kok cerewetnya Luar Luar biasa Tau gak Ibu ini lagi sibuk Ibu lagi sih Lagi sibuk Betul Betul Nah itu bedanya Ibu Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Allah Cintanya pada Hambanya Gak pernah berubah Warrahmanurrahim Dia maha pengasih Lagi maha Penyayang Masalahnya Masalahnya Sama ibu Kita yakin Akan diberi Betul Sama ibu Yakin Kita tidak bakal Ditolak Betul Nah kalau Sama Allah Yakin gak Kurang yakin Yakinnya Sama kantor Yakinnya Sama kerjaan Yakinnya Sama ikhtiar Yakinnya Sama usaha Usaha Bukan pada Allahnya Kalau kita apal Ilmu kita Waktu bayi Mesti tenteram kabeh Gak punya duit Walaupun kerja Ke kantor Kemana pun Sepanjang jalan Bengok Gusti duit Gusti duit Ya Allah Fulus Ya Allah Fulus Ya Allah Di hati loh ya Ojo neng lambi Dianggap orang stres Sana stres Gila ini stres Di hati Ya Allah Uang Ya Allah Ya Allah Uang Ya Allah Ya Allah Uang Ya Allah Ya Allah Uang Di sana ya Allah Mudah-mudahan Dapat di sana ya Allah Ya Allah Terus Hatinya minta sama Sama Allah Gak pernah menyerah Untuk minta sama Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Lah itu nanti tergantung Allahnya Nah kalau Allah Pas seneng sama jenengan Jenengan dikerjain Dikerjain bagaimana Suaranya apa Suaranya bagus Itu cerita hatinya Aku suka mendengarnya Jadi sama Allah Gak langsung dikasih Nah kalau Allah Kalau Allah pas sebel Langsung dikasih Kayak ibu tadi Anaknya nangis Bu ma'am Bu ma'am Ibunya lagi main game Sebel Nyah Jejelna Nyah Lanjutkan pilih yang mana Jawabannya Ketika cepat dikasih Itu karena Allah sayang Ketika kita Ibadah kita Kok lama dikasih Itu juga karena Allah sayang Allah seneng Denger suara kita Minta-minta Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga orang yang Paham Allah Cepat dikasih Ya seneng Lambat Dikasih Ya seneng Enak atau gak enak Enak